Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Polisi telah mengidentifikasi pengemudi mobil Fortuner yang terlibat dalam insiden cekcok di Jalan Tol Jakarta Cikampek sebagai PWGA yang merupakan adik dari seorang pensiunan TNI berinisial T. Salah satu dari dua kakaknya adalah seorang perempuan yang merupakan seorang kawat pensiunan dengan pangkat perwira tinggi. Menurut Anggi, PWGA bukanlah seorang prajurit TNI, melainkan seorang sipil. Saat insiden cekcok, pelaku menggunakan pelat palsu TNI dan mengaku sebagai adik seorang jenderal. Benar, menurut Anggi, PWGA memang bukan anggota TNI. Pelat nomor dinas tersebut diberikan kepada kakaknya saat masih aktif dan dipertahankan setelah pensiun. Jadi, pelat dinas TNI yang digunakan oleh PWGA sebelumnya terdaftar atas nama kakaknya, namun pelat tersebut hanya terdaftar sampai tahun 2018. Pada tahun 2019, dilakukan pemutihan pelat nomor dinas tersebut. Setelah pemutihan, pelat tersebut terdaftar atas nama Marsda TNI dalam kurung Purn Asep Adang Supriyadi pada tahun 2020. Saat diberikan pelat dinas oleh Mabes TNI, Asep merupakan seorang dosen di Universitas Pertahanan. Nomor yang digunakan oleh salah satu kerabat pelaku sudah dihapus pada tahun 2019, namun diterbitkan kembali oleh Mabes TNI dengan nama Pak Asep dan jenis kendaraan yang berbeda. PWGA mengakui telah menggunakan pelat palsu sejak 2023 dengan alasan dipinjamkan oleh kakaknya untuk menghindari aturan ganjil genak. Namun, penggunaan pelat nomor dinas tersebut hanya diizinkan saat tanggal genap dan dengan izin terlebih dahulu dari kakaknya. Sekarang, polisi telah menetapkan PWGA sebagai tersangka dengan dakwaan sesuai pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP tentang pemalsuan surat. Majen Nugraha Gumilar, kapus PEN TNI juga memastikan bahwa PWGA bukan anggota TNI dan pelat dinas yang digunakan adalah palsu. Nugraha juga membantah bahwa PWGA adalah adik dari seorang jenderal TNI. Dalam video viral tersebut, terlihat PWGA terlibat dalam cekcok dengan pengendara lain setelah merasa disenggol oleh mobil pengendara lain yang merekam video. Perekam video langsung menanyakan apakah PWGA benar-benar seorang anggota TNI dengan meminta kartu anggotanya. Pelaku kemudian mengaku berdinas di markas besar TNI sebagaimana yang tertulis dalam pelat nomor mobilnya. Bahkan, ia mengaku sebagai anggota keluarga dari seorang jenderal bernama Tony Abraham. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Sampai jumpa pada berita selanjutnya.